ada juga yang untuk switch pattern, ada yang punya ini gak? punya fobia, pangkak guru-fobia Pak ya, sini Pak silahkan langsung coba semua, gak ada pilih-pilih, yuk, silahkan Pak fobia apa Pak, gak mungkin ini fobia, orangnya ini apa, kecoah? kecoah? saya, ini, lalu terlalu memakai guru-guru saya, itu aja terus, dia ditakutin apa aja Pak, guru-guru ya Pak? jadi begini Pak, sekolah saya kenal, Master Romy, saya kenal Master Romy ini, ini Pak Sobbing, ini juga, ini saya buka, ini Pak Aronfa buka iya saya jujur aja, mau belajar ilmu lima itu, udah berapa versi gitu coba, terkali saya ketemu Pak Romy, dengan Pak Romy ini, akhirnya itu semua hilang dan guru saya menanyakan, kenapa Pak Romy seperti itu? muncullah apa ya Pak? saya bahasanya enak gak apa-apa Pak, jadi bahasa-bahasanya kita ditakut-takutin lah oh, tetapi kita sebenarnya gak takut, tapi kadang-kadang kalau dia menurut, masuk akan saya apa, itu gue? apa kan? kan kebak rame eh, kayaknya sama deh eh, kayaknya sama deh ya, sepertinya, saya yang kanya MEDO dulu, aku ngakain ini eh, ya, ya kalau sudah, kalian pagi DI, ini saya tidak melayang sama deh ini sama, ini sama deh sama deh, kerasa itu sama deh oke, oke, setelah Pak jadi, seperti itu karena emang, di Paneopokan kita nih, dulu ya kita pasukan beberapa Paneopokan tuh seperti ABTA itu, nggak boleh ada sugesti juga kalau kita keluar dari jalur mereka karena saya hidup raja dari awal memperajar dari berbagai versi tapi saya gak pernah kliening karena ketemu master roli dengan master roli dia kasih pemahaman sebenarnya apapun bisa kita buktikan dengan ibadinya saya mempelajari itu dan jarang hadir di pelatihan-pelatihan mereka yang terjadi adalah seperti ada ancaman gitu saya sudah bisa meng-cover itu dengan suci saya saya sering diskusi dengan master roli dan ternyata itu bisa ilang semua tapi kadang-kadang dia juga dia juga telepon itulah yang masih oke jadi kalau di telepon atau di telepon jadi biasa aja apa-apa kita lebih dari kode aja apa-apa saya malah bikin video itu ya oke oke sekarang ini pak artinya berarti perasaan yang itu kita renfalkan pak ya ya kadang suka bikin kepala sakit sebelah oke ini gak pak punya sosok yang paling lucu atau sosok yang paling lucu menurut pak makbu apa punya ya ada siapa saya boleh sudah lihat si dono si dono oke dono gak oke sekarang begini pak di belakang ketiga atau pemantaman 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 ya kanan-kanan pak makbu sudah di sini tangan kiri pak makbu sudah di sini oke sekarang bayangin pak tangan kiri ini ya tangan kiri ini adalah sosok guru pak makbu yang di gak tahu yang di benci atau yang gak suka bayangin ada di sebelah tangan kiri tidak bisa ya di tangan kiri sudah dapat oke sudah dapat mukaannya wajahnya dibayangin sesuai pemahaman visual pak makbu coklat pakai peci oke coklat pakai peci rohnya gak pakai peci pakai peci sini pakai peci bajunya bajunya coblat coblat pakai sarung apa pakai celana pak pakai sarung sandannya apa cepet apa sepatu sandal jubit sandal jubit warna hijau warna hijau terlalu sekali ya oke sekarang pilih pak di tangan kiri bayangin dono aku lucu-lucunya itu pas adekan bayangin sini ini lagi yang panik jalan gitu ya gak jalan lucu gak lucu pak lucu pak iya kan kalau lu harus ketawa ketawanya lebih kencang lagi bener pak ya iya lucu bapak kalau nanti kau susah lihat tangan kanan atau tangannya saya sentuh tiba-tiba bapak ketawa karena tapi ingat di film dono tapi ketika di sini itu bapak kayak gimana di bukasan yang panik oke sekarang tangan dua-dua di atas oke coba kita langgian tangan aja lucu pak ya yang panik jalan yang kiri pak apa nyaman gak nyaman kalau yang nyaman lagi nyaman nyaman pak ya nyaman nyaman kiri pak kiri di belakang kiri, tangkanya depan sini, ini kan nyaman Pak ya, lucu ya Pak ya, langsung berapa ya, dan sini lagi, nyaman Pak ya, lucu kan, hidupan ketika nanti ya Pak ya, hidupan ketika nanti, tangan kiri ini terpuk pakai kanan-kanan, yang kencang, terhasil Pak nanti ketika Pak ya, nah nanti ketika di terpuk, perasaan gak nyaman dengan ini, itu hilang Pak kan, tergantikan dengan lucunya ini Pak, jadi kalau di telepon, kalau di telepon, ada apapun aja, rasanya yang kayak nyantai aja, kayak liat dong, lucu aja mereka, ya, kelapa ya, jadi ketika nanti ada telepon, ada telepon, ada apapun itu, rasanya ya lucu, karena mereka lucu, tergantikan oleh itu Pak, hidupan ketika nanti ditepuk pakai kanan-kanan, yang keras Pak ya, ketika nanti keras jadi enak, jadi biasa aja, bisa Pak Pak, hidupan ketika 1, 2, 3, oke, sekarang lihat gurunya itu, gak ada masalah, gak ada masalah, gak ada masalah, bener Pak ya, oke, bener Pak ya, oke, lucu ya Pak ya, oke, terima kasih, tadi, jadi gini, emang kelihatan bener, disini dono, disini guru saya, kalau kalian dekatkan gini, masih ada alasan aku, tapi udah bener-bener murah, tapi tadi pas dikukur, jadi lucu, jadi gak ada masalah, jadi gini, jadi gini, jadi gini, jadi gini, saya gak ngomong, saya gak ngomong, oke, teman-teman, bapak-bapak, ya, nah itu langsung, 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 nah itu tadi ya, itu sih, supaya itu bener, jadi, apa ya, ketakutan dengan apapun, itu bisa kita gantikan dengan nilai yang baru, jadi, kita tanya dulu, ketika kita takut dengan sosok, atau ketika takut dengan jiwa, kita cari pembandingnya, pembandingnya apa nih, yang lucu, atau yang lebih mengembirakan, atau yang lebih memberdayakan, ketika kita buat asbuah pembandingan, ini yang guru, ini yang tadi ya, yang lucu tadi, sudah, kita ajak ini, kenapa maksudnya lebih cepat, karena ya, orangnya memang mau sungguh, biasanya, orang datang ke kita untuk terapi, pasti, kalau mau sungguh, pasti cepat, jadi kita gak perlu punya induksi-induksi, karena orang itu sudah langsung laku, beda kalau kita menghitung seorang di jalanan, jadi kita gak ngerti, makanya, ketika orang datang ke kita, mau terakitanya dulu, seberapa nih yang kamu mau sungguh, kalau misalnya mau, apapun yang ucapkan ikuti, karena itu apa? itu untuk memblok pikiran sadarnya dia, makanya saya dengan Pak Marduk, dengan Pak Subtiato, langsung saya mainkan, kenapa? dia mau sebut motivasinya tinggi, maka ya, itu seperti itu, itu switch pattern ya, nah, untuk hipnoterapi, akan saya jelaskan ya, hipnoterapi pada dasarnya, kalau misalnya kita, apa ya, kayak berdengar rokok, atau tadi, kayak ibu alfa tadi ya, misalnya untuk, kurus, atau apapun, nah, bicara hipnoterapi, kita gak boleh langsung bicara tentang, output atau hasilnya, ini contoh katakanlah, kayak tadi ya, kayak, ibu alfa, masa itu benar, gak bisa kita menerapi orang, itu tiba-tiba kita buat, gak suka makan, atau apa, gak bisa, karena apa? kita harus tahu, motivasi yang paling kuat, itu apa? motivasinya, yang paling kuat itu, karena ketika, ada motivasi yang kuat, ketika ada, apa, keinginan yang kuat, itu akan menjadi modal, yang paling utama, untuk keberhasilan hipnoterapi, contoh seperti ini, contoh kasus, misalnya apa ya, di dinding ini, misalnya ada jamurnya, ada jamurnya, ini saya, saya, saya bercakapkan dengan tadi ya, kasus, hipnoterapi tadi ya, di dinding ada jamurnya, kemudian, ketika, satu minggu sudah saya cek, bulan kemudian, ada jamurnya lagi, saya cek lagi, ada jamurnya lagi, artinya apa, saya tidak menyelesaikan masalah, sama, ketika kita, mengobati orang yang merokok, atau mengobati orang, daya, kemudian kita, suka anaknya, gak suka makan, gak suka ini, ya kalau kita bicara seperti ini, sehari dua hari, dia bisa balik lagi, karena apa, kita gak mempunyai power yang kuat, padahal, setelah kita teliti, ternyata tempohnya tadi, yang bermasalah ada, bukan pada tempohnya, tapi ataknya bocor, artinya apa, kita harus menemukan, antar masalah dari, permasalahannya sendiri, gemuk itu banyak, jadi bisa, antara faktor stres, bisa, setelahnya yang memilkan, terus memang suka, karena dari kecil itu, mungkin ada, pelampiasan, karena apa, banyak faktor, jadi kayak rotok pun juga sama, gak bisa, walaupun, terkadang ada ya, kita menerapi orang tersembuh, oke, bisa permanen, gak ada masalah, cuma nanti ada efeknya itu, yang, plasebo, akhirnya ya, sehari dua hari, dia kembali lagi, karena gak ada motivasi yang kuat, sebetulnya, motivasi yang kuat, 50% berhasil, contoh seperti ini misalnya, oke, saya diberikan rokok, kemudian datang ke rokok, kamu bisa merokok, bisa mati, dia merokok lagi, sebetulnya orang, tanpa datang ke hipotrapi pun, tapi ketika sudah mempunyai nilai yang baru, digalami dirinya dia, ya sudah, 50% sudah mempunyai berhasilan dia, nah, kalau mau hipotrapi seperti tadi ya, jadi, harus kita cari dulu, akan masalahnya seperti apa, kira-kira seperti itu, jadi pahami pak ya, itu untuk hipotrapi pak ya, jadi, pakai skala emosi bisa, pakai objek klimajiri bisa, pakai switch panel nanti bisa, kira-kira seperti itu, nah, sekarang akan saya ajakkan, bagaimana menghimpati orang, tanpa kata-kata, atau mesperism, yang sering dikali lihat ya, yang orang dilihat ketokal seorang dindo.. ....